Saya memang punya hak untuk bertemu dengan Lisa Karena saya ingin memastikan keadaan anak saya Yang saat ini dikandung oleh Lisa Siapa orang mencari kamu di depan itu? Bikin keributan, tereak-tereak sambil panggil nama kamu Kamu kenal teman kamu itu Aku gak kenal, Pak Aku juga gak tau dia siapa Tapi kok aneh banget ya panggil-panggil nama aku Aku gak kenal, Pak Kalau gak kenal kok, dia panggil-panggil nama kamu Mah, kalau aku kenal, aku pasti udah ke depan untuk nama dia Keluar sekarang, Lisa Tapi aku gak berani buat ke depan Gimana kalau ternyata dia orang jahat? Lisa, keluar Apa? Mendingan aku telfon keamanan aja ya Atau aku telfon polisi Aku takut Udah-udah Sebaiknya kamu temuin dia sekarang Bisik tuh dia di sana Takut-takut, Mak Hei, hei, Lisa, Lisa Udah-udah, kamu istirahat Istirahat, sana Biar Papa panggil keamanan Makasih, Pak Istirahat Baik, Mak Lisa! Lisa, aku minta kamu keluar sekarang juga Lisa, keluar Lisa Bapak telfon keamanan kompet, Ma Jangan, Pak Sebaiknya kita temuin dia Mama penasaran Siapa sih sebenernya dia? Kalau dia gak kenal sama Lisa, Pak Gak mungkin dia panggil-panggil nama Lisa Ya kan Pak kira teriak-teriak segala lagi Aku minta kamu keluar sekarang, Lisa Lisa, keluar kamu Bapak berisik Ngapain kamu bikin keributan di sini? Siapa kamu? Udah gak kedengeran lagi tuh suara motornya Reno Palingan juga dia udah pergi Dasar Breno ngalu Misanya cuma ngegetak kau doang Mohon maaf, Om Tante Saya sama sekali gak ada bermaksud Untuk bikin keributan Ataupun Mengganggu ketenangan di sini Perkenalkan saya, Reno Saya gak perlu mengulang pertanyaan saya, kan Saya pacarnya Lisa Menontonnya Om Dan Tante Papa 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 Sabar, Pak Sabar, tenang Tenang, Pak Tenang Saya kasih tau kamu Lisa itu udah punya suami Ngapain kamu cari dengan Lisa? Ya, saya tau, Om Tapi Saya cinta sama Lisa Dan sekarang saya kangen Saya mau ketemu dengan dia Hei Lancang kamu ya Sekarang kamu pergi dari sini Saya gak akan membiarkan kamu ketemu Lisa Saya gak akan pergi dari sini Sebelum saya bertemu dengan Lisa Berani kamu sama saya Papa, Pak, Pak, Pak Udah, Pak Ingat, Pak Ingat, jantung, Pak Udah, Pak Terserah om Mau ngomong apa Saya harus ketemu dengan dia sekarang Saya gak akan ngajarin kamu Apa hak kamu mau ketemu sama Lisa? Saya memang punya hak Untuk bertemu dengan Lisa Luar biasa sekali Percaya diri kamu ya Saya punya hak ketemu sama Lisa Kenapa enggak, Om? Saya memang punya hak Untuk bertemu dengan Lisa Karena saya ingin memastikan Keadaan anak saya Yang saat ini Dikandung oleh Lisa Saya bilang pergi, pergi Tapi om Saya akan dapat polisi Kalau kamu sudah bikin keributan di sini Saya bilang pergi 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 kamu Aku dapat Aku yakin Setelah kejadian ini Lisa pasti akan cerai dengan Farhan Mas Arya Mas Arya mana sih? Kamu banget deh Mas Arya Akhirnya kamu datang, Mas Ini manganya Begitu dong Kamu perhatian sama aku Thank you Ini terakhir kalinya Aku nurutin permintaan kamu Aku cuma minta dibawain mangga muda loh, Mas Lagian Ini bukan maunya aku Ini maunya anak kamu, Mas Aku merasa direpotin sama kamu, ya Gar-gar anak ini Sudah pernah aku bilang sama kamu Gugurkan Bisa-bisanya kamu Maka gitu, Mas Kamu gak ada hati Gimana sih? Aku Gak akan pernah Mengguburkan Mengguburkan bayi Ini buah cinta kita, Mas Kamu lupa Dan kalau kamu gak mau direpotin sama aku lagi Pastinya kamu tahu Kamu harus segera menikahin aku Baru soal mangga aja kamu udah marah kayak gini Ingat loh Ini baru awalnya, Mas Nanti akan ada yang ngidem-ngidem selanjutnya Jadi kamu Harus terus siaga Kenapa dia gak nurut sama aku lagi, ya? Dia bikin masalah Sampai jumpa Mama Halo, Ma Farhan Kamu pulang sekarang, ya Ada apa, Ma? Mama sama Papa baik-baik aja, kan? Ini ada hubungannya sama Lisa Cepat sekarang, ya, Nak Aku kesana sekarang Apa Lisa keguguran, ya? Sub indo by broth3rmax